Intro Ya selamat berjumpa dalam program inspirasi keluarga Serial Jalan-Jalan Keluarga Jarot Saya mau bercerita pada waktu kami sekeluarga Jalan-Jalan ke Anak Gunung Krakatau Dari Jakarta kita perlu ke Anyer dulu Ke Carita, Pantai Carita Dari Anyer sana kalau kita berlibur di situ Nanti akan ada orang-orang tukang perahu lokal yang menawarkan Pak mau nyeberang ke Anak Gunung Krakatau Dulu saya sering ke sana dan gak mau Tapi suatu ketika ya memang kita pengen ke Anak Gunung Krakatau Dari sana nyeberang hampir satu jam seingat saya Karena sudah lama ini ceritanya Ya saya ceritakan kembali Lalu kita ada rekristasi Setelah trekking setengah jam Kita sampai di kaldera Itu seperti pasir ya Itu udah kaki bukitnya Kalderanya gak luas seperti di Bromo Tapi paling gak sudah dapat suasananya Bahwa ini adalah gunung vulkanik aktif Ada kalderanya lalu naik Naiknya juga gak terlalu lama Seingat saya hanya sekitar 30 menitan Karena ini Anak Gunung Jadi kita begitu nyeberang Trekking datar Ketemu pasir-pasir Itu sudah kaki gunungnya Sampai di puncak gunung menurut saya istimewa Kenapa istimewa? View-nya kita bisa melihat juga laut dan pantai Dari puncak Anak Gunung Krakatau ini Ini sebenarnya Anak Gunung Krakatau ini bisa dijangkau dari Jakarta Ataupun dari Lampung Tapi yang pasti ya lebih dekat dari Anyer, Jakarta Memang kalau gunung vulkanik aktif Itu bebatuannya Antara ada yang hijau dan yang kering Tanpa tanaman Terkombinasi apalagi ada laut dan pantai Maka menurut saya secara keseluruhan Panoramanya luar biasa Turun dari gunung tersedia gasibu-gasibu Untuk istirahat Dan kita bisa makan siang Terkantung waktunya Berangkatnya subuh ya Menurut saya nggak perlu subuh-subuh ya Kalau nggak mau capek juga Sebaiknya memang pergi ke Anyer Lalu sudah menginap satu malam Dan besok pagi-pagi setelah breakfast Kita berangkat ke sana Bawa bekel Bekel untuk makan siang Jadi kita naik juga nggak panas-panas banget Atau boleh juga opsi sore Naiknya sore-sore yang sudah nggak terlalu panas Lalu kalau perlu menunggu sampai matahari terbenam Kalau waktu itu karena kami sebenarnya membuat paket perjalanan kami ini Dari anak Krakatau Kami lanjutkan menyelusuri pulau-pulau Menuju arah kawasan hutan lindung ujung gulon Jadi kami pilihnya pagi-pagi Bahkan udah check out Barang-barangnya titip di hotel Lalu kita nyeberang ke anak gunung Krakatau Bagi kami sekeluarga Memang kami keluarga yang rajin jalan-jalan Menikmati liburan yang unik Untuk membangun relasi Dan juga sebagai cara Untuk menikmati Hidup di dalam kebahagiaan Saya mau tekankan soal hidup di dalam kebahagiaan Pada masa pandemi ini Ini bahagia juga penting Karena kita tahu kan bahwa hati yang gembira Obat yang manjur Kenapa bisa begitu? Ya emang kita berkata begitu Tapi kenapa begitu? Kita bertanya lebih lanjut Dan saya bersyukur saya membaca bukunya Dokter Tan Sutien Sehat Tanpa Obat Juga bukunya Dokter Elizabeth Subrata Rahasia Umur Panjang Sehat lagi bukunya Dokter R. Dijanto Ya dari Jogja Kalau saya rangkum Ternyata memang kesehatan Juga berhubungan dengan perasaan Karena perasaan itu berhubungan dengan Hormon yang diproduksi oleh tubuh kita Waktu keluarga bahagia Dalam kebahagiaan itu kenapa bahagia? Karena kan liburan senang Nah senang itu hormonnya endorpin Keluarga bahagia pergi bareng-bareng Semakin saling mencintai Nah mencintai itu melatonin Dan karena saling mencintai Maka orang di dalam keluarga tersebut Merasakan damai Sejahtera Merasakan aman Rasa aman itu serotonin Ya ditambah lagi Ketika naik gunung Lihat pemandangan yang indah Wah Hatinya berdebar-debar Bergembira ada tantangan Nah bicara tantangan Gairah Itu adrenalin Jadi ternyata dalam kebahagiaan Antusias Optimis Cinta kasih Hormon yang diproduksi oleh perasaan positif Adalah hormon-hormon positif Yang alkali Hormon-hormon positif Yang diperlukan di dalam sintesa Pembentukan antibody Jadi antibody butuh bahan baku Tetapi untuk menyusunnya Dibutuhkan Enzim Katalis Dimana di dalam tubuh yang sehat Diproduksi hormon-hormon Yang ikut menjadi katalis Pembentukan antibody Dan juga Hormon-hormon positif ini Ternyata juga Membantu Pembuangan racun Dalam tubuh Wah Bicara hormon Fungsinya banyak sekali Ya Maka Di dalam keluarga Yang bahagia Ada Kesehatan Ada sistem imun Yang lebih kuat Tapi bahagia itu Kan gak turun dari langit Bahagia perlu dirancang Perlu dibangun Secara sengaja Diprogramkan Makanya kalau saya Memberikan tipsnya Adalah Jalan-jalan Keluarga jarot Dan saya berbagi Lewat program ini Ayo kita membangun keluarga Ya memang Kalau sekarang ini Lagi pandemi Tentu kita Barus memilih-milih Kalau bisa Jangan sehari Sabtu Minggu Karena Indonesia ini ajaib Pandemi sudah kayak begini Sabtu Minggu rame juga Maka Kita tentu bisa Menghindari tempat-tempat yang rame Makanya Kalau saya Justru Senangnya bukan ke mal Atau ke tempat yang rame Di Jakarta Gak jauh dari sini Bisa ke Gunung Salah Itu juga Naik mobil cuma 2 jam Udah dapet view yang bagus-bagus Atau bahkan ke arah puncak Lemah jalur sentul Gak sampai ke puncaknya Gitu ya Di pinggir jalan Ada air terjun Ada apa Gak rame Dinikmati Karena justru Disitulah Kita bisa mendapatkan Rasa aman Rasa tenang Rasa nyaman Emang manusia ini butuh rasa Karena rasa itu ternyata Memicu produksi hormon Karena itu mari kita hidup Di dalam keluarga Dan membangun kebahagiaan Dalam keluarga Dalam kebahagiaan Ada kesehatan Dalam kesehatan Ada kebahagiaan Kayak mana Mana yang duluan Telur atau ayam Bisa telur dulu Bisa ayam dulu Tapi yang pasti Ini saling terkait Antara kebahagiaan Dan Kesehatan Jangan lupa Tetap Menjaga Protokol Kesehatan Di era Pandemi ini Tuhan memberkati Sampai jumpa